Pasca terjadinya gempa di sumur Banten, Jumat sore, sedikitnya lima rumah di kampung Pasir Ipis, Desa Harkat Jaya, Kecematan Sukajaya, Kabupaten Bogor, rusak berat dan ringan, hingga warga yang terdampak. Berlokasi berada di perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Banten, beginilah kondisi rumah di Desa Harkat Jaya, Kecematan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Pasca terjadinya gempa di sumur Banten, Jumat sore, sedikitnya lima rumah dari dua kampung di Desa Harkat Jaya mengalami rusak berat dan ringan. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian dinding yang retak dan atap rusak, sedangkan kondisi rumah yang rusak berat untuk sementara penghuninya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Meskipun tidak ada korban jiwa untuk meringankan beban korban yang terdampak, warga berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah setempat. Ada yang rusaknya, tebingan-tebingannya ininya, kemolong-molong gitu. Ini penyebabnya kenapa? Kenapa gempa? Ini lini, kenapa gempa. Yang kemarin? Iya kemarin. Untuk saat ini gimana kan? Rumah ini bisa ditempatin gak? Gak bisa sekarang. Paung. Mis. Takut ya? Iya takut. Saat ini mengungsi dimana kan? Di rumah sopara. Dari Sukajaya, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan. Takut ya, teman-tahit. Saya akan melahirkan. Takut ya. 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 selamat menikmati